Pol Jawa Barat mampu ngeguara jaringan anu ngejualan wanoja, anu ngeuken oknem warga Tiongkok minang ke ulon-ulona. Eta wanoja anu jadi kurbante, dibibita bakal dikawinkan jeng warga Tiongkok tur hidup senang. Eta pelaku kiwari nyerakem di Najaro Sel Tahanan, tur di Ancem Pasar Berlapis, kalawan maksimal hukuman bui kurang ti lima tahun. Nyekos itu kayaan tilur orang pelaku anu ngejual wanoja jaringan internasional, anu mampu diamankan kurang-rengan Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Jawa Barat. Dua diantarana pelaku mangrupa oknem warga negara Tiongkok anu nyalurken eto wanoja kat Tiongkok. Sejoroning itu yeha warga negara Indonesia purah neneangan korban. Tiluan anak kapaksa kudurusan jeng pihak berwajib alatan kabukti ngajual bulikin wanoja tur diantarana, masih rumaja kalawan modus bakal dikawinkan jeng orang Tiongkok, tur tadi janjian bakal hirup senang. Tapi satu tas ayah di Tiongkok eto korban katidresa tur tadi kungkung, samalah dijual kalalaki warga Tiongkok sejenak. Menangkatarekah bikin ngajual jaringan anu ngajual wanoja internasional, pihak polisi Rukun Gawajeng Interpol, lantaran ulon-ulona di Erong masih laluasa di Tiongkok. Dijual ke orang asing untuk dinikahi potrat, nikah potrat. Dari hasil penelidikan, kita bisa mengamankan tiga orang. Warga kita, warga dua orang, yang semuanya tentunya perempuan. Misalnya bisa kita lihat, akan dibawa ke China. Ke China, modusnya adalah melalui pertama ada orang yang betul-betul orang China langsung. Dia bekerjasama dengan ini, di prokernya ini, yang ke kampung-kampung ini orang kita. Tapi kakiwari polisi ngadata sablas korban anu dua diantarana masih baru dak. Eta korban ilahana percaya turtaka irut niang kat Tiongkok lantaran samemehna diberi duit 10 juta. Eta pelaku kakiwari nyerekam di Jorosariksikbesi turtadi ancem pasal berlapis mengenaan perlindungan anak yang trafficking ke lawan maksimal hukuman bui kurang til 5 tahun.